Terima kasih telah menonton! Salt and pepper, garam sama lada, minyak atau oil, vegetable oil. Minyak sayur lah yang kayak buat goreng-goreng biasa. Terus tips, karena fluffy omelette itu kita butuh putih telur yang dikocok sampai kaku. Itu tipsnya adalah bowl yang kita pakai harus benar-benar bersihin dari air, kotoran, dan lemak. Kalau masih ada airnya, kalau masih ada lemaknya, kalau masih ada kotorannya, nggak bakal jadi. Nggak bakal ngembang, oke? Sama bersin diri kalian juga. Oke, disini ada telur. Pakai berapa telur ya? Dua telur. Oke, dua telur, show. Gede ya telurnya. Kan kuningnya gue pisahin ya. Kenapa ini gue gabungin langsung di sini? Oke, cara mudahnya adalah, pasti kalian bakal ngelakuin hal itu. Ambil kuning telur, pakai sendok, jangan pakai tangan, karena jijik, bukan mudah, ibu-ibu. Kita pisahin antara putih dan kuningnya. Kan salah kekecilan, kita ambil cangkang sebelumnya. Bodoh! Ini benar bodoh. Ya, mohon maaf. Jadi tau kan kalau otak gue kurang sesendok? Seperti ini. Jadi pas lagi pembagian otak, gue tuh paling belakang, paling sisa-sisa gitu loh. Pas ternyata sisa sesendok doang ya, eh kurang sesendok. Ya, kan. Betek, ini gue udah begini nih. Oke, tenang, tenang, tenang. Ini akan jadi. Tenang, ini akan jadi. Di sini ada Firhan Nasari. Pasti jadi. Jangan pernah pakai kalau kena kuningnya. Gak bakal ngembang. Tips. Masih punya dua telur. Di dalam juga ada. Dalam kulkas. Oke, kali ini jangan bego. Firhan, please. Please. Nah. Hop. Nah. Dua. Karena tadi. Oke, beneran gue butuh putihnya, Firhan Nasari. Gue butuh putihnya, oke. Gue butuh putihnya. Oke, kuningnya gue taruh di sini. Ini gue bikin telur dadar nanti. Karena ini gue udah cukup kuningnya tiga. Gue butuh putihnya, oke. Gue fokus dulu ya. Jangan sambil ngomong ya. Sumpah bego banget. Buramat. Ini makin telur, makin banyak kuningnya, makin enak. Kolesterol berat. Nah, ini kita pakai 4 kuning telur, 4 putih telur. Jadi di sini gue akan mengajarkan cara ngocok. Kayak gini. Pegang yang kuat. Aduk. Oke. Aduk terus. Dan ini lebih capek pada kopi-kopi si dalgona itulah. Gue yakin. Nah, kalau gue seneng kayak gini. Atau bisa kayak gini posisinya. Cuma kalau kayak gini tuh. Tumpah loh. Enakan kayak gini deh. Sampai kaku. Bentar lagi muka gue merah. Begini aja. Tolong doain guys. Gue pegel. Semangat. Semangat, Firan. Baru ngocok gini doang. Yuk, biasanya sejam kok. Masukin puter. Eh mama, gege, air. Males. Gue punya ini. Tinggal pejet. Wuhu. 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 Masukin. Puter. Wuhu. Masukin. Puter. Kita hidup di zaman canggih. Jadi jangan kalian sok-sokan pakai gitu. Aduk aja terus sampai kaku. Benar-benar kaku. Oke. Asal jangan kalian kaku ya. Oke. Aduk, aduk, aduk. Sampai benar-benar kaku. Jadi kalau dibalik tuh dia gak tumpah. Nanti bakal gue contohin. Jeng, jeng. Terus putih telur tadi. Kita aduk. Putih telur, kuning telur. Kita kasih garam. Satu. Pinch. Dua. Tiga. Empat. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Tiga. 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 Lumayan masuk lada dikit. Oke. Nyalain api. Oke. Kita standby aja. Kasih minyak. Jadi make sure kalau si pan itu udah panas. Tapi jangan terlalu panas. Cepat gosong. Jadi kita mau kayak slowly cook gitu loh. Biar dia matang sampai ke dalam-dalam. Ambilisu. Minyak. Di rub. Biar semua permukaannya nempel dan nggak lengket. Caranya gini. Ini kayak istilahnya temper ya. Bisa dibilang temper. Jadi karena ini foamy dan ini berat. Otomatis pas masuk dia bakal turun. Gimana caranya? Kita tembak dulu. Ambil sedikit. Aduk kesini. Oke. Jadi kita kayak nyamain tekstur dulu lah kasarnya. Kita nggak pengen dia terlalu bertekstur. Terlalu bertekstur gimana gitu nanti. Nah. Sekarang tinggal masukin deh. Aduknya. Nah tips. Aduknya dari bawah ke atas. Jangan sampai kalian aduk asal. Nah oke. Ini tuh hampir sama kayak kalian bikin kue. Siphon. Nah hampir sama tuh tekniknya. Hati-hati. Ini paling crucial ya. Dari omelette. Fluffy omelette ini. Ini yang menentukan omelette kalian fluffy atau nggak. Oke. Aduk terus. Dari atas ke bawah. Oke. Stop. Jangan kebanyakan aduk. Karena kalau diaduk terus nggak enak. Kalau dia udah mau berhenti. Berhentiin. Ini ya. Udah mau berhenti tuh. Ah. Oke. Kompornya kecanggih. Nah. Kita make sure dulu. Dia biarkan panas. Kita taruh di fry. Make sure deh. Gue kasih minyak lagi dikit. Biar jangan terlalu sticky banget. Oke. Oke. Ini udah bisa kita masukin. Ini udah bisa kita masukin. Nah. Kalian kalau punya keju. Kalian bisa taruh keju di atasnya. Jadi pas udah bawahnya. Udah agak coklat. Nah. Taruh keju di atasnya tuh. Taruh mozzarella. Jadi pas dipotong tuh. Lumer. Lumer. Oke. Ini sudah. Ini kita sisikan dulu. Yang kotor-kotor. Diri kalian juga sisikan. Kalau kotor. Oke. Ini bersihin. Udah semua. Sekarang. Yang kita butuhkan adalah. Rubber spatula. Kita rapihin pinggirnya. Rapihin. Ih. Cantik banget. Ngejiggle gitu lah. Tuh. Wuh. Udah. Ini tinggal kita tunggu diemin. Tunggu diemin ya Allah. Bahasa gue. Tunggu kita diemin. Kasih garam dikit lagi deh. Karena gue suka sedikit asin. 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 A-S-I-N. Sama lada. Hati-hati. Tengah mulut. Kena hidung. Oke. Ini kita tinggal tunggu. Seperti biasa. Nunggu tuh gak enak. Makanya kalian jangan pernah kasih ketidakpastian. Tuh liat. Lihat. Look at that. Wuh. So pretty. Is it? Oh my god. Wuh. Ini bukan gosong ya. Ini caramelize. Alesan gue. Ini caramelize. Tapi ini masih bisa dimakan. Ini masih aman. Ini namanya caramelize. Ini yang dinamakan. Tips juga. Ini yang dinamakan adalah my heart reaction. Apa itu my heart reaction? Adalah perubahan dari glukos ke caramelize. Wah gila gue. Dari gula ke caramelize. Yang menghitam itu namanya my heart reaction. Jadi kalau kalian numis nih. Numis jadi coklat. Perubahan coklat. Perubahan warna. Perubahan rasa juga. Itu namanya my heart reaction. Gue balik. Wuh. Sumpah ini bagus banget loh. Ini bagus banget. Gue pakai 4 putih telur. 4 kuning telur. Yaudah 4 telur sih. Susah amat gue ngomong. 4 telur. Terusnya kuningnya dikocok sendiri. Putihnya dikocok sampai ngembang. Ingat jangan sampai ada kotoran di bowlnya. Abis udah gitu di tempering dulu. Si putih telur sedikit masuk ke kuning. Sampai tekstur udah hampir sama. Baru pindahin ke putih telur full. Aduk pelan-pelan dari atas ke bawah. Oke kita siapin. Make sure piringnya tetap bersih. Oke. Ih sumpah cantik banget. Parah. Ih suaranya. Udah. Angkat. Angkat. Ih sumpah cantik banget. Matiin. Nah tips. Kalo gosong. Tapi ini masih bisa dimakan. Serius. Gue gak bohong. Ini bisa dimakan. Bukan gosong. Ini namanya mayat reaction. Bukan alesan. Beneran. Gak usah pake komen ya. Karena yang komen gosong gak gue terima. Terima kasih. Oke. Jadi dong. Voila. Fluffy omelette ala firhan. Nah ya. Ini gue kasih tau teksturnya sama kalian nih. Tuh liat. Tuh. Bagus banget kan. Liat. Oh my god. Jadi ini tuh bisa kalian makan pake. Jangan mosh potato. Gak enak. Percaya sama gue. Ini gak enak. Karena ini moshi. Itu ketemu moshi. Jadi kayak. Pas makan. Ih. Gak banget. Kalian bisa makan ini pake french fries. Pake potato wages. Pake gratang dupinoa. Hmm. Apa tuh gratang dupinoa. Nanti bakal ada di next resep mungkin. Gue jelasin gratang dupinoa itu adalah. Potato yang dipanggang. Haha. Simpel kan. Pake aja susah gue namanya. Biar keren. Dah. Pake itu. Friend fries sih udah paling terbaik. Makan. Potom. Pake french fries. Pake sosis. American breakfast. Oh ala-ala deh. Mampus deh lu ya. Udah kayak orang kaya lu. Pada makan. Fluffy omel. Foto tuh di story. Fluffy omelette. Mencat. Fluffy omelette. With french fries. And bacon. And sosis. And baked tomato. Hmm. Orang kaya lu sangkanya. Makan di hotel yang lima. Buruan bikin. Jangan sampe gak bikin. Karena ini cuma butuh telur. Garam lada. Minyak sedikit. Dah. Sama skill ngocok. Jago lah kalian semua. Pasti. Pasti. Oke. Pokoknya tetep tonton. Jangan sampe gak dicoba. Terus. Like. And subscribe. Komen di bawah. Seperti biasa. Kalian mau dibikinin AP. Mau dibikinin menu-menu yang buat berbisnis. Menu-menu yang jadi temen asik di rumah. Selama Corona ini. Tinggal komen aja. Gue bakal bikinin menu simple. Yang bisa kalian tiru. Dan menggunakan alat-alat yang simple. Terima kasih. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.